tes suara 123 cek cek mic nya bener gak ini soalnya mic gua hilang yang satu gue pake mic satunya lagi tapi gak tau suaranya bagus nggak ada busa mic nya lagi takutnya suara angin tapi nggak papa lah daripada gua nggak konten sama sekali ya kan jadi hari ini gua mau ngambil ngambil pesanan plat plat buat usd kan gua mau pasang usd KTM tuh di WR gua jadi harus pake plat kunci kotak gua lagi bikin tadi baru jadi barusan jadinya ini mau gua ambil ngambil plat sekalian gua mau beli Google jadi gua mau beli Google baru gua udah nggak ada Google soalnya kan pengen beli kacamata Google jadi beli Google kacamata Google terus kita ngambil plat ke Jatayu sambil nyobain ND filter jadi kemarin gua ada beli ND apa ND filter buat GoPro gua ini ND filter dan sekarang gua lagi nyobain settingannya lagi nyari-nyari settingan bagusnya berapa bagusnya sih 24fps 24fps terus shutter speednya 12 eh 148 atau 124 cuma di GoPro terlalu seki kalau 24fps makanya ini lagi gua coba 30fps jadi harap maklum kalau misalnya hasil videonya yang ini agak kurang bagus atau seki atau gimana karena ini gua lagi nyobain ND filter nyawa lagi nyobain settingan buat ini ND filter sekalian gua konten-konten gabut ya kan jadinya mohon maaf kalau nanti hasilnya kurang bagus eh gua lupa isi bensin lagi hancin moga-moga masih bisa lah ujim hai 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 cap non ya Pak apes-apes dia habis coba bensin tapi untuk habisnya tepas di depan Pertamini Anjir soalnya gue tuh kadang bukan ini suka males isi bensin tuh karena apa gue males hingga-singgah yang males belok-beloknya karena gua udah mager males gua hingga ke pembensin tuh paling karena gua keseringan isi sel kan sel kan jauh di bawah makanya gua jarang ke Pertamina paling kesel selnya jauh untuk mati nyatai apa habisnya pas di depan Pertamini aja jadi apes tapi enggak terlalu apes gitu nah oke jadi ini tadi gua barusan beli Google-nya nih Google-nya merek Orca ini yang tipe apa sih di armega eh bukan tipe apa sih nggak ada nama tipenya cuo Oh tipe frameless frameless 2.0 jadi yang model terbaru Orca ngeluarin dua model kan ini yang frameless yang satunya masih frame sekarang kita buka ini harganya tadi gue beli 695 695.000 Google Orca Oh ini di kebalik cuh jadi ini tadi udah dibuka duluan disana karena dicekkan isinya nah jadi ini dia Google-nya ah akhirnya gua menemukan Google frameless yang bisa dipakai buat pengguna kacamata minus karena jujur gua sebagai pengguna kacamata minus tuh nyari kacamata Google tuh sangat-sangat susah karena apa satul harus nyari yang dalamnya ini gede karena kebanyakan Google tuh ini ininya tuh kecil sempit jadi kacamata minus nggak bisa masuk yang bisa kacamata minus masuk tuh cemaling cuma Google or apa Scott terus ya Scott doang kayaknya Scott pun paling yang lokalan yang yang harga-harga 300.000 yang KW jadi dan itu busa dalamnya kurang bagus sih kalau ini enggak tahu gua belum nyoba soalnya karena yang Scott KW yang 300.000 tuh gua beli sebulan dua bulan hancur busanya beli lagi jadi gitu dan sekarang gua baru nemuin lagi Google Google yang modelnya frameless dari dari dulu gue pengen Google frameless cuma kebanyakan enggak bisa dibuat kacamata minus enggak bisa masuk kacamata minus nih nih tadi udah gua coba sih kacamata gua masuk no masuk kan cuma Emang enggak terlalu gampang masuknya bisa masuk cuma agak susah sedikit tapi lebih bagusnya sih pake kacamata yang framenya agak kecil jadi biar enak masuknya tapi ini juga udah bisa bisa masuk sih sebesar ini jadi menyesuaikan sama frame kacamatanya juga tapi kalau untuk anti-voke enggak tahu ya Google ini anti-voke enggak soalnya yang anti-voke itu yang satunya yang model frameless kalau yang model frameless tuh harganya 495 kalau nggak salah itu yang anti-voke kalau ini enggak enggak anti-voke kayaknya tapi enggak tahu nih belum gua coba juga kan karena baru gua beli tadi dan sangat disayangkan ini kacanya bagian depannya lensanya enggak bisa diganti alias permanen eh enggak enggak tahu permanen atau enggak katanya sih permanen jadi cuma satu lensa doang padahal itu lensa bening sangat-sangat berguna sangat-sangat berguna kalau misalnya kita riding malam ini ininya gua lepas aja lah soalnya kalau pakai ini nanti susah masuknya kenapa lensa bening penting karena jujur gua kalau riding malam enggak ada penutup mata itu kena angin jadi kayak ngeliat jalan tur rada susah gitu mata tuh kayak perih kena angin kan makanya gua kalau pakai Google buat malam gua sering ganti lensanya kayak lensa bening cuma ini nggak ada nih lensa hitam doang nih gua ambil yang warna hitam full hitam pilihan warnanya tadi ada berapa ya empat atau lima gitu merah biru putih sama apa ya tadi lupa gua nih gua ambil yang hitam karena biar sesuai sama helm gua karena gua juga lebih seneng outfit outfit hitam-hitam kan penganut ilmu hitam enggak ada yang bercanda Oke ini tadi gua udah beli gua putusin beli Googlenya dulu duluan takutnya tutup baru habis itu kita ke Jatayu sekarang ngambil plat plat pesanan uh akhirnya gua bisa pakai Google bagus cok soalnya pengguna kacamata minus tuh sangat disayangkan tidak bisa pakai Google yang bagus gua pernah beli Google yang mahal sampai dua jutaan Google 100% Armega tapi apa nggak bisa dipakai karena nggak muat buat kacamata minus makanya gua jual lagi akhirnya beli Google yang lokalan yang KWKW 300 ribuan yang Scott cuma itu doang yang bisa buat kacamata minus karena banyak pertanyaan yang masuk gua Bang gua pengguna kacamit kacamata minus tapi gua pengen pakai Google gitu gua bingung Google apa yang bisa buat kacamata minus gua bilangin Scott Scott tapi yang lokalan yang KW yang harga berapa sih 300ribuan tadi tuh cuma busanya kurang bagus oke jadi ini dia mungkin gua review kayak gini aja soalnya ya sekalian jalan gitu sekalian gua nyobain ND filter kan yang penting kalian udah tahu kan nih bentuknya Google nya kayak gini ini yang tipe frameless harganya 690 ribu kalau untuk antifox saya tidak tahu antifox atau tidak karena saya belum mencobanya kalau untuk pengguna kacamata minus ini bisa dipakai karena dalamnya lumayan lebar tadi udah nyoba sendiri soalnya oke yang yang mau beli nanti cek aja link di deskripsi video atau di di kolom komentar nanti gua taruh dah dengan terlalu lama gua mau ke Jatayu nanti keburu nanti keburu hujan gua mau ganti baterai sekalian pakai Google baru Anjay Oke lah ini indikator baterai berapa coba 100% gua sampai juling-juling ngeliat baterai tadi gua bisa ganti baterai ini baterai lamanya kemana lagi kalau jatuh hilang 300ribu melayang aja ini dusnya gimana ceritanya dibuang aja gitu janganlah ini bagus buat hiasan-hiasan dinding kita pegang aja disinilah nggak bisa di ini ditaruh di jaket gitu anjing gua kelihatan kayak bapak-bapak hamil nanti kalau kayak gini anjir gua taruh di apa di perut udah sekarang kita jalan udah pakai Google baru kan tak ke Jatayu sekalian cemata anjay nih kampus Polban tapi ini mah parkiran nyaring apa itu polisi tidur oh uh enak ini Google baru enggak apa kalau lewat kayak gituan gua apa kalau ngelewat palang-palang kayak gitu gua apa ya refleks langsung nunduk aja padahal tinggal akan kena kepala cuma refleks aja gitu langsung nunduk aja padahal jaraknya tuh jauh aja itu kan buat lewat batas mobil-mobil apa sih nanti box gitu Aduh salah sih lewat sini mah pasti macet cok lewat sini aja lewat lewat bawah Maranatha pasti macet apalagi sore jam gini eh nggak ngotak macetnya sekarang gua tahu kenapa Google Orca ini dia nggak bisa diganti kaca bening atau nggak disediain kaca beningnya atau cuma bisa satu kaca doang permanen karena mau tahu kenapa ini baru gua rasain baru gua pakai nih karena dia sistemnya tuh kayak kaca mobil cok jadi dari luar kelihatan riben hitam gitu hitam pokoknya hitam pekat tapi dari dalam pas kita pakai tuh bening jadi sistemnya kayak kaca mobil gitu pantas gua pantas si Orca nggak ngasih kaca beningnya ternyata sistemnya kayak gitu kalau kayak gitu mah enak kalau kayak gini maksudnya kayak gini gitu tapi nggak tahu ya malam nanti gelap nggak belum gua cobain kan nantilah gua cobain malam kayak tapi kayaknya sih terang kalau gua pakai Google Google yang harga Rp300 ribuan tuh yang Scott yang bawaannya udah kaca chrome kayak gitu atau kaca riben itu kalau dipakai itu apa Emang kelihatan gelap gitu dari dalam tuh kelihatan gelap keluar deh kalau ini enggak dal dari dalam kelihatan bening cuma dari luar kelihatan gelap ya kayak kaca mobil lah sistemnya nah oke guys kayaknya mah gua ke apa tukang bubutnya kayaknya besok aja loh dari tadi banyak posisi anggih gua rada-rada takut soalnya Bandung sekarang lagi razia kenal pot terus lagi gencar razia kenal pot yang paling utama razia kenal pot pokoknya gua rada-rada takut jadinya ya yaudahlah gua ketukang bubutnya besok aja karena ketuk tukang bubutnya tadi di daerah kota sana di daerah tengah kota yang pastinya banyak polisi tapi nggak papa lah yang penting kan gua udah ngonten bikin Google ya kan beli Google terus udah ngonten nyobain ND filter juga jadinya ya yang penting ada ada konten lah daripada nggak ada konten ya kan dan gimana nanti hasilnya ND filternya bagus atau enggak kalau bagus tetep gua upload kalau jelek juga tetep gua upload karena gua butuh konten ngaca dulu gua ngaca anjir Google Google baru kece juga malu ya Google takutnya ada orang lagi di dalam gua ngaca-ngaca enggak ada kan Oh enggak ada deh kursi belakang enggak ada cuma kursi depan dong cakep gini aja Google gua ah jir Google hitam hitam helm hitam ah cakep kan ini helm Fox v1 iya v1 helm Fox v1 punya gua nih gua ripen hitam polos tadinya warna biru hijau cakep kan tadi gua mau ngambil Google merah merah atau putih cuma ah kalau putih nanti talinya kotor cepet kotor makanya yaudahlah gua ngambil yang full hitam jadi talinya hitam halinya hitam Google nya juga hitam jadi gua mau ke bawah ke pastor mau buka puasa di sana ya nyari yang gratis besok hehehe enggak deh Oke jadi ini ditunggu aja nanti konten-konten selanjutnya see you next video you